Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello good morning my students i'm so sorry i sent the material too late but it is no problem ya oke this is our new material that is about the short system short system what is short system so before i give you before i explain more about short system you can open your book science book students book on page 156 156 silahkan bisa dibuka that is about short system nah jadi short system this is the short system has four parts disini ya temen-temen ya temen-temen bisa lihat disini four part ada empat bagian yaitu ada the stem leaves flower and the also fruit nah jadi empat bagian yang termasuk dalam short system adalah stem batang terus leaves daun flowers bunga dan juga fruit buah ini yang yang akan dinamakan short system disini oke langsung kita ke pertamanya ini ya pembahasan yang pertama it is about stem stem joins the root to the upper part of the plane it holds up the leaves so they can absorb sunlight nah jadi fungsi 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 apa ya ini selain selain nanti ada fungsi yang lain ini adalah salah satu fungsinya it is one kind of function of the stem jadi disini ya it holds up holds up the leaves UN ungefAND lets you in the are the even more L well like and I want to do is to colon load up those things that are human adalah dulu temen-temen kelas 1 ada science itu fungsinya adalah untuk menahan tanaman itu sendiri agar tetap kokoh berdiri itu fungsi batang ini ada lagi fungsinya itu it holds up the leaves old of the leaves Berarti dia menahan agar daunnya itu tetap ada di atas Menahan bagian-bagian tanaman yang ada di atas Agar daun-daunan itu mendapatkan sinar matahari yang cukup Atau dapat menyerap sinar matahari Sunlight disini Sunlight, bukan cuci piringnya Beda lagi Tidak ada endorsean Nah ini adalah tugasnya juga Ini adalah salah satu fungsi juga The stem joins the root to the upper part Nah ini maksudnya apa? Jadi batang ini Batang disini Nah ini kan batangnya Batang ini adalah menyambungkan Antara bagian bawah Bagian bawah itu akar-akaran Bagian bawah akar Menyambungkan dengan bagian yang atas Sebagian yang atas itu kayak daun, bunga, dan juga buah Nah ini adalah juga fungsi dari batang itu sendiri Oke Next ya Di halaman on the next page Disini ada Sorry, agak mirip Nah Ini ada salah satu contoh Bunga matahari ya Disini ya Kalau teman-teman bisa memperhatikan Teman-teman juga bisa membuka bukunya Halaman 157 The stem carries water And minerals From the roots To all parts Of the plant It also carries food From the leaves To all parts Of the plant Nah Ini adalah fungsi Another function of Stem That is carries water And also minerals From the roots Nah jadi kemarin Kalau saya sudah menjelaskan Mister sudah menjelaskan Fungsi akar Akar itu mencari Sumber air dan juga minerals Kalau sudah mendapatkan itu Akan dialirkan Akan dibawa Oleh Batang Nah Jadi fungsi batang ini adalah Membawa Air dan juga mineral Ke seluruh bagian Tanaman Selain itu Fungsinya juga adalah Membawa Makanan Dari daun Kalau Teman-teman tahu kan Sudah tahu ya Semuanya Bahwa Daun adalah tempat untuk Fotosintesis Yang dihasilkan oleh Fotosintesis apa Ada makanan juga Ada udara Dan Ada yang lain sebagainya Nah Makanan disini Makanan yang sudah dihasilkan oleh Fotosintesis tadi Hasil Fotosintesis Akan dialirkan atau disebar Kesemua bagian tanaman Nah itu adalah fungsi dari Batang itu sendiri Jadi selain mengalirkan Atau membawa Sumber air Keseluruh bagian tubuh Batang juga Mempunyai fungsi Mengalirkan Atau Membawa Makanan Hasil dari fotosintesis Kesemua Bagian tubuh Ini ada Apa ya Aliran 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 Kalau air ini warnanya Biru Kalau yang Makanan ini warnanya Merah Jadi disebarkan oleh Batang semuanya Next page Nah ini tadi yang sudah Kita singgung ya Leaves Sekarang Daun Daun disini Most leaves are green in color They come in the In different shapes And also size Yalah Ini ya Semua daun Hampir Hampir semua daun Itu warnanya Hijau Ya tapi juga ada yang kuning Ada yang merah Ada yang orange Ada yang pink juga Pink ada gak ya Mister belum lihat sih Tapi rata-rata warnanya Hijau Ya Karena kalau daun itu Ada yang namanya Zat hijau daun Kalau dulu Mister masih ingat Pelajaran di SMP dulu Ada yang namanya Zat hijau daun Yang mana itu membuat Pigment warna hijau Pada daunnya itu sendiri Daun memiliki Berbeda Beda-beda Bentuk dan juga ukuran Ya benar Dan bentuknya Kayak gitu ya Lonjong Kalau kotak belum ada Belum ditemukan Oke Green leaves Make food For the plant Using water Carbon dioxide And energy From sunlight This process It's called Photosentation Nah Ini yang sudah Mister jelaskan Berapa Abad yang lalu juga Daun hijau Daun Intinya daunnya Membuat makanan Untuk tumbuhan Dari apa Menggunakan air Carbon dioxide Atau carbon dioxide Yang kita Membahkan Kalau kita bernafas Kita mengeluarkan Nafasnya itu adalah Carbon dioxide Dan energi dari Cahaya matahari Cahaya matahari Sunlight Proses ini Dinamakan Photosentasis Ini yang gambarnya Terjadi di mana Terjadinya di daun Daun Jadi tempatnya Untuk Berphotosentasis Dan juga Makanan Nanti makanan Untuk tanaman itu Sendiri Akan dialirkan Dialirkan oleh siapa Oleh D Oleh batang Good Hmm Oke Sampai ini dulu ya Dari Tadi Shoot system Tapi masih ada lagi nanti Ada flowers And fruit Dan Masih banyak lagi lah Insya Allah Ini Sampai sini dulu Mudah-mudahan Teman-teman Paham Juga Nanti kalau ada Pertanyaan Atau apapun Is there any question If there is a question Or maybe Something wrong With my explanation So you can Chat me By way Thanks for your Attention Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye